Intro Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo tidak pernah berhenti mengejutkan pencinta sepak bola Eropa seperti halnya sang rival di Barcelona, Lionel Messi Pada usia 34 tahun ini, CR7 masih memberikan kontribusi besar kepada Juventus meski belum genap semusi membela klub Italia tersebut Selain menorehkan 19 gol di Serie A Ronaldo juga menorehkan hat-trick yang membawa klub ke-8 besar Liga Champion itu menjadi hat-trick ke-8 Cristiano Ronaldo di Liga Champion sepanjang karirnya Ronaldo melesakkan banyak trikul dalam satu laga khususnya ketika 9 tahun memperkuat Real Madrid Berikut 7 hat-trick gol terbaik yang pernah ditorehkan oleh Cristiano Ronaldo Manchester United vs Newcastle United Premier League di tahun 2008 atau di kalah Manchester United teraih double winner Musim itu adalah musim yang terbaik bagi Cristiano Ronaldo Dalam satu musim tersebut, Ronaldo telah mencetak 42 gol bersama Manchester United Newcastle United kalah telak 6-0 di Old Traffle Sedangkan Ronaldo berhasil mencetak 3 gol ke gawang de McVie Real Madrid vs Atletico Madrid Menjamu rival Sokota di Vicente Calderon Atletico Madrid merasakan langsung betapa ganasnya Ronaldo kalau dia bermain dalam kondisi prima Pada April tahun 2012, Ronaldo menorehkan hat-trick via tendangan bebas, tendangan jarak jauh, dan finalti Madrid menang 4-1 dan jika bukan karena Ronaldo hat-trick El Real mungkin hanya bermain imbang dalam laga tersebut Real Madrid vs Ayak Amsterdam Hat-trick pertama Ronaldo di Liga Champions yaitu 7 tahun sebelum Ayak mempermalukan Madrid di Santiago Bernabéu dengan skor 4-1 Ronaldo terlebih dahulu menghancurkan Ayak dengan skor yang sama di Liga Champions di tahun 2013 Tiga gol yang dikisahkan Ronaldo lahir dari jarak dekat memanfaatkan kemalus di gawang Ayak lalu ada sepakan jarak jauh dan serangan balik yang diakhiri dengan gol ke gawang Ayak Portugal vs Sweden Playoff Piala Dunia 2014 antara tim Naswedia melawan Portugal Pertarungan kedua tim di Labeli dual antara dua bintang di masing-masing negara Selatan Ibrahimovic di Sweden dan Cristiano Ronaldo di Portugal Namun, di laga tersebut CR7 menerahkan hat-trick melalui dua skema permainan yang sama Real Madrid vs Wolfsbrug Tanpa hat-tricknya Cristiano Ronaldo pada laga melawan Wolfsbrug di Liga Champions di tahun 2016 Real Madrid tidak akan menang dengan skor 3-0 di Santiago Bernabéu Tiga gol lahir melalui tandukan kepala dan permainan terbuka Real Madrid vs Bayern Munchen Ronaldo menerahkan hat-trick ke-6 Liga Champions Kalah menyambangi markas Bayern Munchen pada bulan April di tahun 2017 Satu dari tandukan kepala Satu lagi dari permainan terbuka dan yang kalah ketiga menerima bulan sodoran dari Marcelo Gol kedua Ronaldo cukup kontroversial karena dia dalam posisi offset ketika menerima bulan dari teman atau rakan musimnya Tapi di tahun tersebut belum ada FAR atau video asisten basi Real Madrid vs Atletico Madrid Di laga semifinal Champions League di tahun 2017 berada di Santiago Bernabéu Real Madrid lagi-lagi melumat rival sekotanya dengan skor 3-0 Siapa pencetak golnya? Cristiano Ronaldo Dia mencetak gol via tandukan kepala sepakan volley dan membelakan bola dari operan Lucas Vazbure Here he is, Cristiano Ronaldo Atletico Madrid How does he do it? His second hat trick this season Against Atletico Madrid After three of the final here Against Bayern It's three of the semi-fine Against Atletico Madrid Who may want to Come down now Here we go With a second hat trick We got Well again He thought I'd better spice up Like when the big box The cow gets He said He said